Al-Quran sebagai penyampai hajat Al-Quran sebagai penyampai hajat Dalam perkataan seseorang solehain, seorang ulama Beliau mengatakan kepada anaknya Wahai anakku, sesungguhnya akan dimudahkan apa yang engkau cari Hajat, rezeki dunia akhirat Kemudian, kesehatan, apapun Ya waladi, wahai anakku akan termudahkan apa yang engkau cari Dengan kadar sebanyak apa engkau baca daripada Al-Quran Artinya, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin juga dekat hajat kita dengan kita Karena apa? Seakan-akan Al-Quran setiap hurufnya itu khatwah, langkah untuk mencapai Atau mendekatkan diri kita kepada hajat kita atau permintaan kita Sampai seperti itu Al-Quran ul-Karim Sampai seperti itu Al-Quran ul-Karim Juga di dalam Al-Quran ul-Karim disebutkan Orang yang membaca Al-Quran ul-Karim Melakukan ibadah termasuk salah satunya disebutkan Al-Quran ul-Karim Itu Mereka juga memiliki Jika berniat dengan apapun keniatannya Akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya dalam Al-Quran ul-Karim ada ayatnya Ada ayatnya Ayatnya yang berbunyi Atau ayat yang berbunyi Sesungguhnya Mereka Yang membaca Kitab Allah Yaitu Al-Quran ul-Karim Mendirikan sholat Dan menafkahkan Apa yang telah Kami berikan rezeki dari mereka Secara sir ataupun secara Serang-terangan Mengharapkan tijarah Atau perniagaan Yang tak habis-habisnya Atau tak rugi-ruginya Artinya Al-Quran ul-Karim bisa dipakai itu Yang membaca kitab Allah Dengan tujuan Supaya dagangannya lancar Bahkan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pun Dan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Bagi mereka yang telah membaca Al-Quran ul-Karim Dan kemudian Berniat dengan apa yang dia kenyati Yang dia nyati insya Allah akan didapatkan Dan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu masih banyak manfaat daripada Al-Quran ul-Karim Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keistimewaan Allah Firman Allah Firman Allah ya ikhwan ya Firman Allah Ucapan Allah Kata-kata Allah Bagaimana Gak ada kandungan Kalau ucapan manusia aja Kadang-kadang banyak manfaat Apalagi Allah Oh, Ucapan nih ay